Memimpin pujian tapi sambil pake? Iya Oh my god Jadi, jadi, jadi Gini Senin sampe Sabtu Berbuat dosa Minggu cuci dosa di gereja Saya harus berhenti mimpin pujian Baru satu lagu Saya langsung turun dari mimbar Saya bilang saya gak bisa lanjutkan Ribuan, lima ribu, enam ribu tuh udah biasa lah gitu Sekarang akhirnya Jadi, jadi cuma satu, dua, tiga orang gitu Apa yang membuat Anda berkeputusan itu? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto Silahkan masuk Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk Kebaikanku Bila nanti Telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu Memulihkan hidupku Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Lewat dicobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Pasti yang terbaik Lewat dicobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Pasti yang terbaik Yeay WL Kondang Bapak Franz Rizdianto Gak pake bahasa roh tadi Nanti next time Aku pikir nanti lanjut gitu pake bahasa roh gitu Kan gitu ya namanya worship leader kan gitu Apalagi Anda kan Asalnya Asalnya Gak tau sih yang saya tau Awal mulanya kan Dari Betani Manjer ya waktu itu ya Betul Iya kan Dan disana kan Saya inget betul loh waktu itu Saya hadir di dua malam waktu itu Zaman ada Pastor Yusak Ya kan Di dua malam Itu Anda nyanyi Malam-malam Saya hadir yang Sesi berapa tuh yang malam-malam tuh ya Yang di atas jam 9 Sesi ketiga Sesi kedua ya Kedua ya Dua malam sesi kedua Anda nyanyi sejauh timur dari barat Terus pake bahasa roh Hari ini kayaknya Gak usah dulu Gak waktu itu diharuskan Pake bahasa roh Karena dari gereja yang begitu Gak juga sih Cuman memang itu memang Ya Saat Tuhan tuntun begitu Makanya seorang worship leader itu kan memang Apa namanya Harus bener-bener berdasarkan tuntunan Tuhan Tuntunan roh kudus ya Kalau pada saat berbahasa roh Ya berbahasa roh Jadi gak Gak disetel gitu Gak disetel Jadi pada saat berbahasa roh Ya kita Langsung refleks aja Berbahasa roh gitu Kalau enggak Mau diem Diem aja gitu Sekarang apa disebutnya Shocking ya Apa shocking itu ya Saya gak tau apa istilah Shocking tuh apa Jadi Berdiam gitu Mendengarkan Tuhan yang ngomong Tuhan yang bicara Sekarang ini ada Trendnya kayak gitu ya Ada yang seperti itu sekarang Contohnya kayak gimana sih Shocking tuh Ya Jadi misalkan kayak Musik jalan ya Kita diem Terus kita worship leadernya bilang Mari kita ambil waktu Untuk bersaatnya Desejenak Dengarkan Tuhan Bicara di hati kita Jadi diem Semua gitu Nanti tiba-tiba Agak lama sedikit Terus tiba-tiba langsung Gimana Ada yang ngomong nanti Misalkan Tuhan taruh sesuatu Impresi di hati saya Tuhan kasih visi Nah Ada yang seperti itu sekarang Ya 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 Namanya juga worship leader Tahu ya Teknik-tekniknya Saya gak tau sih soal itu Itu maksudnya Membuat lebih intimit gitu kali ya Betul Betul Kan kadang-kadang kita itu Lebih banyak kita yang Ngomong terus Muji Tuhan terus Nyembah Tuhan terus Bersyukur Begitu kan Makanya sekarang ada waktu Dimana kita berdiam Biar Tuhan yang ngomong Terus nanti kita dengerin Dan itu memang perlu Kita belajar hari ke hari ya Sampai ada yang bilang Aku gak denger apa-apa Tunggu Nanti Nanti Lama-lama mereka bisa Dengerin itu Tuhan taruh sesuatu di hati Ada yang bahkan sampai Audible Nah Itu dengan berjalannya waktu Begitu Iya iya Saya masih ingat Betul ada waktu itu Memoji Sejauh timur Dari barat Intinya kan lagu itu Menceritakan bagaimana Pengalaman kita Udah ditebus gitu ya Betul Dilupakan segala kesalahan kita Iya Dan anda bersaksi dulu Anda itu ada orang yang rusak Iya Saya masih ingat betul waktu itu Anggap peminum Iya kan Betul Kalau gak salah pemakai obat juga Iya betul Betul ya Betul Jualan 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 juga Jualan juga Sekarang jualan suara Ya ampun Sampai sebegitunya ya Masa lalunya ya Ya kan untuk Untuk Bisa Pakai terus Kita kan butuh duit Betul Betul Kalau gak jualan Habis semua Jadi Mau gak mau Harus jualan Oke 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 Itu kenapa waktu itu Ado kok mengalami seperti itu Kurang kasih sayang orang tua Atau gimana Biasanya kan gitu ya Ya mohon maaf ya Kepada orang tua saya Mohon maaf dulu ya Memang Dulu saya Merasa Saya merasa Saya dibesarkan oleh uang Begitu ya Nah Jadi Orang tua saya Pokoknya Mencukupi segala kebutuhan kami Tapi memang Untuk masalah Pergaulan Apa segala macam Mereka tidak terlalu Perhatian Sehingga Saya Dengan bebasnya Memilih teman Begitu kan Dan Bebas memilih hidup Begitu kan Sehingga Ya Ketemulah Dengan orang-orang yang Yang seperti itu Gitu kan ya Jadi sehingga saya Masuklah di dunia mereka Cukup panjang Dari sejak SMA kelas 1 Sampai Kuliah Sampai Bekerja Begitu tuh masih Di dunia seperti itu Tapi udah pelayanan? Tidak Belum Oh belum ya Jadi sebenarnya saya dulu bingung Apakah saya sudah pelayanan atau enggak Saya suka nyanyi di gereja loh Dulu Nyanyi Tapi Saya menganggap itu Karena saya memang suka nyanyi Jadi menyalurkan hobi aja Jadi saya merasa tidak pelayanan Padahal ya pelayanan maksudnya Bisa dikatakan itu pelayanan Betul Karena saya jadi singer Kadang jadi pemimpin pujian Tapi saya merasa Di dalam lain Yang penting saya menyalurkan hobi saya Sebagai Orang yang suka nyanyi Loh makanya Anda Memimpin pujian Tapi sambil pakai Iya Oh my god Jadi Gini Senin sampai Sabtu Berbuat dosa Minggu cuci dosa Di gereja Oh jadi Dalam hari minggu itu Enggak pakai sama sekali gitu Enggak juga sih Maksudnya pas di gereja aja Kalau pulang Sampai sebegitunya ya Nah itu Makanya saya tidak menganggap itu sebuah pelayanan Oke oke Saya kan yang penting suka nyanyi gitu kan Iya Nah mau suara saya didengar Enak gak enak Pokoknya aku mau nyanyi Begitu kan Iya Nah tapi Ya gitu Nanti Malam Begitu ya Sudah Di dunia itu lagi Kembali lagi kehidupan yang lama ya Iya Oke 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 Nah terus ketika Anda memuji Menyembah di gereja Waktu Anda katakan Cuci dosa itu Itu Anda Merasakan hadirat Tuhan gak Enggak Luar biasa kan Jemaat ngakunya Nah jemaat merasa Diberkati Diberkati ya Iya Nah Inilah Inilah ya Fenomena Fenomena Iya Iya Mungkin mereka terbuai dengan Suaranya Iya begitu mungkin ya Makanya jangan sampai Saya sekarang selalu bilang Ketika di gereja itu Jangan merasa Dapat lawatan Tuhan Apa Lawatan Tuhan berjamaah Jadi ngerasa Dilawat Oh lihat sebelah dilawat Dilawat Kok gak enak ya saya gak dilawat Ngerasa dilawat Begitu Iya Nah Padahal Inilah contohnya Memimpin pujian Jadi singer Mereka semua seperti di lawat Tuhan Padahal Seperti yang tadi Senin sampai Sabtu loh Wah itu luar biasa Iya Iya Semoga fenomena ini Sudah selesai Berhenti pada Bapak Fran saja ya Tidak terjadi pada Tidak ada penerusnya gitu ya Oke 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 lah Itu saya merasa Anda Wah ini luar biasa ya Apa Menyaksikan Masa lalunya Kemudian Akhirnya Melayani Di sebuah gereja besar Itu bagi saya Wow Itu satu Anugerah Kesempatan Itu paling cocok itu Kalau lagu itu Disambung dengan Amazing Greece Karena itu Amazing Greece banget gitu Anda bisa dipakai gitu Terus Apa yang membuat Anda Ya selain Ada peristiwa-peristiwa ya Di gereja itu Yang Kita semua tahu Apa yang membuat Anda Kemudian Prinsip apa yang membuat Anda itu Oke saya mundur dari Sebuah pelayanan besar Bahkan sekarang hari-hari ini Yang saya tahu ya Franz ini Bersedia loh Melayani di PD yang cuma Satu dua orang Gitu ya Bagi saya dulu Dia ini adalah WL yang hebat gitu ya Ribuan Lima ribu Nama ribu Itu udah biasa lah Gitu Sekarang akhirnya Jadi cuma Satu Dua Tiga orang Apa yang membuat Anda Berkeputusan itu Ya Saya sekarang Lebih memikirkan Jiwa-jiwa ya Jadi begini Bukan berarti yang ke gereja Yang ribuan itu jiwa-jiwanya Belum tentu diselamatkan Karena saya melihat Ketika saya memimpin pujian Banyak orang yang di gereja itu Tidak mengalami Tuhan Gitu Mereka sibuk dengan gadgetnya Sibuk mungkin mikirin sesuatu yang setelah pulang gereja ini Ngapain atau apa Sehingga ketika saya memimpin pujian Kayak gak ada Apa ya Ya kayak tidak terjadi sesuatu apa-apa dengan mereka Mereka yang penting datang ibadah selesai pulang Begitu Nah saya cukup sedih gitu Melihat mereka Sedangkan saya Saya ingat betul Ada satu hamba Tuhan bilang Sebenernya yang Bener-bener nikmati hadirat Tuhan tuh Worship leader Lihat pemain musik juga Kadang gak ikut nyanyi Katanya begitu kata dia ya Itu menurut dia Singer Ya singer masih boleh lah Asher Sibuk Nyalamin orang Nganterin Nganterin jemaat Ke kursi-kursi yang masih kosong Worship leader Wah nyembah Dianikmatin Sampai nangis-nangis Sampai apa segala macem Nah Di mimbar itu saya melihat juga Begitu Banyak orang yang ibadah ya Hanya sekedar datang Untuk menuhin Kursi di gereja Nah Saya sedang Berpikir gini Terus Mereka gimana Kalau gak ngalamin Tuhan Apa gunanya saya sebagai seorang worship leader Nah makanya saya Terus Coba Mencari cara Sampai akhirnya Ya gak ketemu sih Cara itu Sulit untuk diterapkan sama mereka Sampai Akhirnya coba saya Discoop yang lebih kecil Saya ngajarin mereka Ayo nyanyi Ayo nyembah Seperti apa Dan akhirnya mereka mulai suka Punya gaya hidup menyembah Gitu Daripada di Di audience yang begitu besar Tapi mereka gak Ngalamin apa-apa Saya lebih baik Satu persatu Saya datang Ke mereka Saya ajarin muji Nyembah Bahkan ya Pernah saya tuh ada doa pagi Jam 3 pagi Isinya cuma suami istri Saya dan nama Tuhan Nah makanya itu Itu yang bikin saya heran Kenapa yang biasanya Muji di depan Banyak ribuan orang Dengan sound system yang lengkap Dengan lighting yang Wow Yang luar biasa Alat musik yang Wah speakernya itu mahal Terus ini Buat saya Bersedia menghambel Gitu ya Dengan 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 Cuman berapa jiwa Gitu ya Tapi ada yang bilang Gak menghambel itu Kenapa? Ada yang bilang Frans udah mulai gak laku Katanya Oh iya ya Iya iya Kalau gitu saya nanya Oh ada yang sudah gak laku Ada yang sampai begitu Ada yang sudah mulai gak laku Tapi ternyata Saya bersyukur Dengan apa yang saya Ya ampun Sebentar sebentar Saya mau cut dulu ya Ya ampun di dunia WL tuh ada ya Ternyata laku gak laku Itu ya Ya ada yang sampai Sampai Bukan ngegosip ya Namanya apa gitu ya Sampai ngomong kayak gitu Kayaknya kok Mulai gak keliatan Di mana-mana Tapi saya mulai Bergerilya Itu yang saya cari Mencari jiwa-jiwa Apalagi saya Kalau pelayanan di Saya kesukaan saya itu Pelayanan kalau di penjara Kenapa? Nah itu Saya bisa Apa namanya Apa Bisa Mementoring mereka Untuk juga pujian penyembahan Gitu Kan gak gampang mereka Di dalam penjara Begitu kan ya Apa Tuhan baik apanya Itu Itu benanda berat loh Kalau ngajari kayak gitu Kayak ngajari Kayak Paulus sama Silas Di penjara Tapi pada akhirnya Mereka Jadi suka Memuji Menyembah Tuhan Begitu apa segala Bahkan Bilang begini Ko Frans Sekarang aku punya Komsel di Ruang tahananku Wow Bayangkan Di ruang tahanan yang ukurannya Ukuran ruang tahananmu berapa Mis Saya lupa Antara 4 kali 4 meter atau berapa Diisi berapa Misalkan Diisi 20 orang Terus Aku gak peduli Muji nyembah Akhirnya Akhirnya yang Yang Kristen Yang Kristiani Baik yang Katolik maupun yang Kristen Ikut-ikut aku nyembah Muji Apa segala macam Nah teman-teman yang Muslim Saya minta maaf dulu Begitu ya Jadi Terus pada akhirnya Ada beberapa juga Teman yang Muslim itu ngerasa Karena familiar dengan lagu itu Ikut-ikut nyanyi Gitu ya Tapi tidak bermaksud Untuk Kristenisasi gitu Bukan Karena aku pengen Muji nyembah Karena Gak mungkin Mau dimana Ruangannya Berarti alasan Anda Untuk turun dari mimbar Yang besar itu adalah Anda Ya Ingin merasakan Sebuah style yang Lebih intimit Jemaat itu juga punya Apa ya Satu feel Yang sama ketika Anda Ada di mimbar itu Gak cuma WL nya saja Yang menerima Lawatan Tuhan Tapi Jemaat Dan itu dengan cara Ya Ya jangan banyak-banyak gitu ya Betul Sekarang kayak Tapi gak ada yang salah dong Dengan gereja besar dong Oh gak ada Gak ada yang salah Saya mikirnya gini kan Awalnya Private itu Kalau kita less Gitu kan ya Kalau banyak orang Gak bisa konsentrasi Tapi kalau Private Ya betul-betul Kayak gitu ya Lebih konsen kan Sebenernya Tapi Ya tidak ada yang salah Dengan gereja besar Sekarang ada beberapa Fenomena Gereja-gereja yang Wah saya masuk ke tempatnya Wah luar biasa banget ya Tapi Saya sempat gini Wah Asik ya Kalau saya ada di mimbar itu ya Kangen ya Wah misalkan begitu ya Sempat kangen gitu Asik ya Tapi lama-lama Apa gunanya Kalau jemaatnya Ya saya lihat kanan-kiri Ya masih Masih tetap kurang lebih Kurang lebih Kurang lebih sama lah Oke 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 Nah terus dalam pemilihan lagu ya Anda sebagai WL gitu ya Bagaimana dengan Anda menafsirkan Yesaya 42 ayat 10 Nyanyikanlah nyanyian baru Bagi Tuhan Apakah itu diartikan Dengan layar terleks Ya harus nyanyian baru Terus gitu Harus lagu baru gitu ya Jangan itu-itu terus gitu Lama-lama kan bosan gitu Gimana Anda mengertikan ayat Nyanyikanlah nyanyian baru Bagi Tuhan Itu maknanya gimana Kalau menurut Anda Sekarang seperti begini dulu Kalau Pak Gideon Kotbah tentang Lazarus Misalkan gitu ya Itu kotbah Udah 100 kali misalkan Bahkan ada satu tempat yang Sudah pernah denger katanya kotbah Pak Gideon Tanpa Pak Gideon sadari Ya kan Tapi kita selalu dapetin firman itu Seperti firman yang baru gitu Ya bisa jadi sih Ya kan Aku dapet remah ini hari ini Tentang Lazarus Udah pernah denger ya memang Udah pernah denger sebelumnya Jadi bukan berarti Nyanyian yang baru itu Bukan berarti Harus pujian yang baru keluar Yang baru dirilis Gak selalu seperti itu Nah pujian yang Memang kita itu Menyanyikannya dengan Apa Sesuatu yang Baru itu seperti Memaknainya dengan Lebih-lebih dalam gitu Jadi jangan cuma asal nyanyi Makanya saya kalau Disuruh nyanyi lagu baru Saya gak Gak berani langsung nyanyiin Ini pengertian yang memang Bener-bener baru Rilis gitu maksudnya ya Iya Ini kalau ada lagu baru rilis Kemudian Kamu nyanyiin lagu ini ya Iya Saya pelajari dulu Berulang-ulang Sampai saya dapetin remahnya Sampai dapet Wah Setelah saya nyanyi Aku tuh hari ini Dapetin di pujian ini Kata ininya yang menguatkan aku Minggu depannya saya nyanyi Oh ternyata Tuhan tuh ngomong Di bagian sini loh Nah yang saya maksud tuh Begitu jadi Tidak selalu kita nyanyiin tuh Ya udah Berlalu begitu aja Jadi harus Baru Dalam arti kita Dapetin sesuatu yang baru Dari Tuhan Lewat pujian itu Kalau menurut saya seperti itu Iya Ada sebuah remah yang baru Yang betul-betul menyentuh Sehingga kita punya satu Pemahaman yang baru Tentang Kristus Karena Kristus itu Seringkali kan Apa ya Sebuah hal yang besar Sekali yang tidak mudah dipahami Iya Betul-betul Sosok yang begitu besar Sekali Sehingga jalannya bukan jalan kita Ya kan Nah kadang-kadang Baik firman maupun lagu juga Walaupun sama Ya Walaupun itu lama Betul Tapi seolah-olah itu baru gitu ya Ceringk gitu Oh iya ya gitu ya Bahkan ada satu gereja bilang begini Pak Fras jangan nyanyiin lagu-lagu baru aja Jangan selalu nyanyiin lagu-lagu baru Lagu lama juga banyak yang enak katanya gitu Jadi nyanyiin juga Maksudnya yang enak tuh dalam arti menurut mereka Banyak yang menyentuh hati mereka Begitu Oke 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 Nah jadi saya mulai tuh Cariin lagu-lagu Seperti ya Sebut merek lah istilahnya Lagu Pak Insinyur Niko Sekarang saya sedang nyanyikan lagu-lagu itu terus Wow legend tuh ya Oke 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 Saya tuh paling suka takut itu Kalau Kalau apa ya Sebelum firman Biasanya kalau saya khotbah Terus WL nya tuh nyanyi lagu baru Yang bener-bener baru rilis nih Dalam hati saya gini Alamat deh saya sendiri yang nyanyi Dijemaat kan nyanyiin Soalnya jemaat kadang-kadang kan belum familiar gitu loh Waduh alamat nih saya nyanyi nih Karena abis itu kan mimbar diserahkan ke saya gitu kan Aduh saya paling takut itu Kalau jemaat bener-bener gak memahami lagu baru itu Nah betul Nah makanya ada-ada juga waktu saya Waktu ikut training-training Worship Leader ya Di tahun-tahun awal juga Kalau nyanyiin lagu baru Itu harus diulang minggu depan Nyanyi lagi Nyanyi lagi Minimal 3 bulan kamu nyanyiin lagu itu Sampai jemaat bener-bener Familiar lagu itu Loh 3 bulan tuh dinyanyikan sama jemaat atau nyanyi sendiri? Kita nyanyi bareng sama jemaatnya itu Maksudnya itu selama 3 bulan tuh Misalkan minggu ini saya udah nyanyi ini Jangan minggu depan ganti lagu baru lagi Tetap lagu itu diulang lagi Diselipin di lagu ke list keberapa List keberapa Sampai jemaat bener-bener tau Iya Nah Banyaknya Worship Leader nyanyi minggu ini Minggu depan nyanyi lagu baru lagi Betul Terus gak dinyanyiin lagi Bulan depan nyanyiin lagi lagu ini Jemaat udah lupa lah Nah tuh Tuh buat Worship Leader ya Itu pengetahuan ya Dari Bapak Franz ini WL senior loh ya Gak cuman di suara bayas Kan dia udah terbang kemana-mana soalnya ya kan Aduh luar biasa Saya salut deh dengan pelayanannya ya Dan Kayaknya juga Beliaunya ini Franz ini kayaknya gak terlalu mempersoalkan PK Amin Aminnya kok gitu Yes Memang harusnya seperti itu Gitu ya Jadi saya Di dalam pelayanan Lebih mementingkan Membangun hubungan Dengan Ministrinya yang Ketua misalkan Atau gembalanya disitu Saya harus membangun hubungan Ketika hubungan itu baik Kita merasakan bener-bener pelayanan itu Bisa sama-sama satu hati Berkat itu loh gak usah dicari Gitu ya Saya yakin berkat itu gak usah dicari Diam-diam aja Tidur-tiduran aja Apa segala macem Berkat itu Sudah-sudah Sudah Tuhan siapin Amin Jadi gak perlu bingung dengan Yang namanya PK Atau apa Bahkan sampai hari ini Banyak pelayanan-pelayanan saya yang sudah Berjalan Ya 2007-2008 Coba berapa tahun tuh sampai hari ini 2007-2008 Dan masih Lama ya Dan Sampai ada yang bilang gini Saya undang misalkan Disini Istilahnya Maaf ya Saya langsung to the point PK-nya kok Enggak Tetep Ya Misalkan gitu Ada sunggan-sunggan ngomongnya Kok tetep aja begitu Baik worship leadernya Pemen musiknya Atau Pembicaranya Gak naik-naik Tenang Tuhan Yesus itu juga Tetap sama dulu Sekarang sampai Ternyata Anda merasakan juga Apa yang saya rasakan Tapi toh Di sisi lain Tuhan memberkati Iya Betul Gak usah bingung Betul Gak usah bingung Yang situ boleh tetep Tapi yang di tempat lain Itu bisa Bisa wow-wow-wow Betul Ya jadi intinya Gak usah mempersoalkan Soal itu lah gitu ya Iya Lucunya kemarin ini Ada satu ministri baru juga Bilang gini Pak Frans maaf ya Yang terakhir ya Pak Frans Yang terakhir pertanyaan saya Setelah ngomong begitu panjang V-nya Pak Frans Ngomongnya V loh V-nya Pak Frans berapa Aku ini mau ngemsi Apa Apa mau menjadi pemimpin V apa Bu maksudnya Itu Persembahan kasihnya Pak Maaf ya Kok depannya V Ngomong Pokoknya kalau Tuhan Sudah gerakan ibu Untuk mengundang saya Tuhan pasti juga akan Ngasih tau ibu Untuk bisa Memberkati saya Iya Kalau ibu gak 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 punya Apa maksudnya Gak ada dana untuk Memberkati juga Saya gak ada masalah Yang penting Saya Kalau misalkan Dikasih kesempatan Untuk melayani itu Sudah anugerah Saya bilang begitu Tapi Bayangkan Pak Gideon Kira-kira mendengarnya Itu kayaknya gak enak ya V nya berapa Kalau Pak Gideon saya undang untuk MC Pak Gideon V nya berapa Oh biasa dengan segini Langsung 5 juta Lah kalau ini V nya berapa Kan bingung langsung Kesannya kayak ini Satu profesi yang Apa ya Ya kayak Memang ada standar tarifnya Gitu kayaknya Gak enak ya ngomong gitu ya Ya itu gak enak sama sekali Nah tapi Dia maksa Pak Tapi dia maksa terus Pak Frans pernah dapet PK nya berapa aja Jadi tanya Kampen datang KPK aja yang nyelidiki ya Pak hasilannya berapa aja Makanya mau dapet berapa aja Waduh saya Berikan nilai Dari yang terendah Sampai yang tertinggi Sampai Dia bilang Hah Hah nya itu Antara H nya kenapa Murah Atau Hah Kok mal sekali Saya bilang Terserah Ya Terserah Ini luar biasanya Oke 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 Anda Selama ini Melayani gitu ya Mestinya Dalam logika saya itu Anda itu paling Mengalami Kuasa Tuhan Karena apa Selalu nyanyi Ya kan Mau susah Dituntut Tetap nyanyi Ya kan Mau seneng Nyanyinya Pasti lebih menikmati Ya kan Yang namanya Haleluya itu Pasti lebih kenceng Ya kan Tapi waktu susah pun Kayaknya juga Bersi dituntut Untuk itu Jadi ada Menurut saya Anda itu paling bahagia Yang seperti tadi loh Jemaat bilang Apa Pengkotbah yang bilang Harusnya yang paling menikmati Worship Praise and worship Itu ya Para WL Tapi ada gak Dikala Apa ya Anda Harus bertugas Melayani Tuhan Suasana Hati itu Gak enak Karena mungkin ada masalah yang ganjel Gitu Yang belum terselesaikan Dan Anda Susah banget waktu itu Pernah ya Pernah Terus gimana kayak gitu The show must go on nya itu gimana Makanya Misalkan Paling sederhana Ketika saya misalkan berantem Mama istri lah Itu udah Oh ganjel ya itu Nah Apalagi Sudah berantem sama istri Pergi pelayanannya Bareng istri Karena istri saya juga Kadang suka bantuin multimedia Betul Bantuin multimedia kan Betul Pak Gideon juga pernah beberapa kali ketemunya Nah gitu Nah Itu gak enak kan Tapi saya selesaikan dulu Sebelum ibadah mulai Saya berdoa secara pribadi Minta ampun dulu sama Tuhan Pengen selesaikan dulu Biar Tuhan kasih damai sejahtera Begitu kan Nah kemudian Saya lanjut Pelayanan Itu masih Masih oke Masih bisa Terus selesai ibadah Saya selesaikan dengan istri Begitu kan Selesaikan lagi Jadi tadi gencatan senjata dulu Baru kita lanjutkan Nanti Nah Tapi pernah satu momen Yang saya gak pernah bisa lupa Bukan berarti saya Gak bisa lupa sakitnya Kenapa Nah Tapi ini Momen itu saya gak bisa lupa Karena apa Saya harus berhenti mimpin pujian Baru satu lagu Saya langsung turun Dari mimbar Saya bilang saya gak bisa lanjutkan Kenapa Jemaat semua ngeliat Ada pengadut karismatik sekali ya Tiba-tiba berhenti di tengah jalan Kayak gitu Karena saya udah gak bisa Udah gak kuat Hati saya udah gak kuat Karena Dua tiga jam sebelumnya Saya itu Ada di sebuah meeting Iya Saya di Tuding-tuding Saya di Fitnah Saya di Kata-kata ini yang gak enak Di dalam Ministri Saya pikir Cuman ada di dunia sekuler Yang kayak gini Ternyata di dunia Ministri ada yang begini Saya dituding Sampai saya paling terakhir Itu saya bilang begini Ke hamba Tuhannya Anda Hamba Tuhan Anda pasti Juga Bisa mendengar suara Tuhan Begitu kan Apa Yang ada di dalam hati saya Apakah saya Seperti yang Dituduhkan Saya bilang gitu Dia gak bisa ngomong Tapi yang di belakang-belakangnya Wah Udah pokoknya ngomongnya gak enak Setelah itu Temen saya bilang Sudah-sudah Selesai Ini Francine mau pelayanan Abis ini Jadi sudah Gak usah dilanjutkan Nah akhirnya saya pelayanan Tapi di tengah perjalanan Saya telpon Orang tua rohani saya Saya minta didoakan Tapi Itu sudah Udah terlanjur Hati itu udah gak enak sekali Jadi saya baru satu lagu Saya masih inget lagunya Bukan dengan Kekuatanku Itu baru Kata pertama Saya udah nangis terus Kemudian Jemaat nyanyi kan Tapi triknya worship leader kan Jemaat nyanyi di hadapan Tuhan Terus Anda tiba-tiba berhenti Dan digantikan Saya gak bisa berhenti Saya gak bisa lanjutin Saya nangis terus Di mimbar Saya turun dari mimbar Semua orang kan bingung Kenapa Saya langsung deketin hamba Tuhannya Tolong langsung kotbah aja Saya langsung bilang Hamba Tuhannya kan jadi bingung juga Ini ada apa Nah dia berkotbah Pasti udah terganggu dong dia Gitu kan ya Kotbahnya juga jadi gak enak Kotbah Selesai kotbah Saya sudah menenangkan diri Saya baru naik Saya baru ngomong sama jemaat Minta maaf Selesai Setelah itu jadi Ibadah itu adalah ibadah tercepat ya Yang pernah terjadi di sebuah persetuan doa Karena saya cuma nyanyi satu Bukan satu lagu Saya cuma nyanyi satu baik Terus Selesai Kemudian Sudah Seperti itu Nah itu Pernah terjadi Itu kan ceritanya berarti kan tentang harga diri anda yang dibanting mungkin ya Kesannya kayak gitu ya Padahal saya gak melakukan apa-apa Anda gak melakukan apa-apa ya Itu makanya Yesus mengatakan bahwa Kita ini mesti berhati hamba sih ya Dalam melayani Tuhan Itu kan kayak gitu ya Iya Betul sekali Tapi saya memang pada Saya gak sanggup ya Saya tahu sisi manusiawi anda Saya tahu Gak sanggup Itu sisi manusiawi anda gak sanggup untuk itu Iya Daripada saya bohongin diri Lebih baik saya turun Karena saya ngerasa Gak siap pada saat itu Lebih baik saya gak pimpin pujian Gitu Iya Oke Cukup karismatik sekali ya kisahnya ya Tiba-tiba mandek di tengah jalan kayak gitu Iya Aduh Nyanyi dulu yuk Lagu kesukan saya kalau gitu Supaya kita benar-benar tahu ya bahwa Iya Apa ya Kadang-kadang Sometimes kita itu gak paham Kenapa kok saya harus mengalami begini Kenapa kok saya dibeginiin Iya kan Tapi kita sebagai seorang pelayan Tuhan Kita juga dituntut Apa ya Harus rela hati untuk menghamba Walaupun dikata-katain Walaupun ngalami segala sesuatu Yang kadang-kadang Kenapa harus saya Tuhan Tapi ya 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 jalani aja gitu Untuk mengenapi karya Tuhan dalam kehidupan kita ya Lagunya Ajarku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba Serahkan diri Kenapi karyamu Ajarku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba Serahkan diri Kenapi karyamu Sering kita tidak mengerti Jalan-jalannya Tuhan Sering ku tak mengerti Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang gelap Tanpa seribu tanya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan Sungguh sempurna Ajarku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba Serahkan diri Kenapi karyamu Serahkan diri Kenapi karyamu Gak bak sarong nih Haleluya Gak tau lagu ini Hari-hari ini meremasi dalam hidup saya Kadang-kadang memang saya gak ngerti gitu ya Hidup melayani itu bukan semuanya itu fine-fine aja kadang ya Ternyata Agak menyesalnya saya itu Kenapa ya saya waktu itu menjawab panggilan Tuhan gitu ya Karena saya harus mengalami hal-hal yang lebih hebat mungkin daripada orang-orang biasa gitu Tapi lagu itu mengingatkan bahwa yaudah lah gitu Sepenuh hati menghambal lah rela lah gitu pokoknya Yang penting lu puas deh Tuhan Ya gitu kan Suka-suka mu Tuhan Suka-suka mu Tuhan deh gitu Kita harapannya sebagai pelayan Tuhan Baik saya Baik Sebagai seorang worship leader di gereja lama saya 2009 saya bener-bener sudah menutup bisnis saya Jadi paling terakhir itu kan saya kan di bidang itu dulu handphone ya Counter handphone begitu kan Oke oke Nah kemudian saya sudah tutup tokonya sejak itu Bener-bener full time melayani Tuhan Tapi saya tidak full time di sebuah gereja Makanya saya bisa melayani di banyak gereja Di banyak ministri Begitu Jadi saya tidak mau terikat di satu tempat Kalaupun misalkan ada satu tempat ministri yang pengen Saya bisa lebih fokus di tempat dia Saya bilang saya akan fokus Tapi saya tidak mau terikat Saya pengen jadi berkat buat banyak gereja Sehingga saya bisa masuk di banyak denominasi Dan itu adalah kesukaan buat saya Iya Gitu Sama dengan saya Ya jadi punya banyak temen ya Dari berbagai denominasi Betul Jadi artinya sudah gak ada bisnis yang lain ya Iya Gak ada bisnis yang lain Terus Kalau ke kantor pajak itu kan ini waktunya Kapan hari itu ngisi SPT ya Iya betul Terus gimana? Kebetulan waktu saya punya Pekerjaannya apa ini? Terus bayar pajaknya berapa? Saya kan sebenarnya dari dulu tuh gak punya NPWP itu kan Nah ketika Harus membuat NPWP Nah itu Saya justru dipilihkan oleh Kantor pajak itu Sebagai rohaniawan Wow Pas dong Nah justru itu Waktu ditanya Bapak pekerjaannya apa? Begitu-begitu lagi ngobrol Oh berarti Bapak rohaniawan ya? Ya Apapun itu sebutannya Saya sih merasanya Saya ini seorang penginjil Saya bilang begitu ya Tapi dia gak ngerti kan Yaudah akhirnya Tidak ada kategori itu Jadi rohaniawan Jadi selama ini pokoknya Apa yang saya dapet Ya Tentunya istri saya sebagai Bendahara di rumah Yang melaporkan itu kepada Konsultan pajak saya Ya untuk dibuatkan Ya itu apa Saya juga gak ngerti namanya Apa itu pelaporan SPT-nya Begitu ya Nah itu istri saya yang Tugasnya seperti itu Jadi Ya taat pajak saya Jadi sejak saya punya NPWP Saya lupa tahun berapa itu Ya 2010 ya Kalau gak salah Itu sudah Sudah Apa namanya Sudah membayar pajak Dengan baik Wow Luar biasa Udah bayar pajak ya Anda udah bayar pajak belum ya Nanti abis ini ada Teks amnesty ikut ya Dilaporin semua Harta bendanya Nah itu TA itu juga saya ikut tuh TA itu juga saya Oh seperti ikut ya Ikut TA juga Aduh Pernah ngalami gitu gak Ya fenomena hari-hari ini Kan semua orang pada ribut Tentang Pawang hujan Di Manalika tuh Pernah gak waktu Mimpin pujian Terus hujan Terus anda Anda apa ya Ya pasti kepengen dong Supaya ibadah itu Berlangsung Hujan itu berhenti gitu Dan anda pernah merasakan gitu Memang hujan berhenti gitu Pernah kayak gitu Kalau yang di ruangan terbuka Belum pernah Belum pernah ya Maksudnya selama saya Melayani di KKR KKR yang di tempat terbuka Di lapangan begitu Belum pernah mengalami Seperti itu semua cuaca baik Tapi ketika yang ada Di dalam ruangan Di indoor Di sebuah tempat Misalkan di ballroom Seperti itu Pada saat kita mau memulai Ternyata denger-dengar Di luar Itu hujan deras Sekali Waduh Nanti jemaat bisa kesini Atau enggak Nanti Ini sudah kita Sudah sewa tempat Yang bisa 78 ribu Isinya 70 Gimana Sempat khawatir Seperti itu Tapi kita kan punya Tim doa Kan kalau tim Seperti itu kan Ada tim doa Apa segala macam Kita berdoa Semua berdoa Berdoa Tuhan itu dasyat Tetap Tuhan itu Bela kita ya Sampai Ruangan itu Penuh Begitu kan Tapi Ya enggak ngerasain Hujannya sih Di luar kan Kita enggak tahu Begitu kan Bahkan ngeliat Dari jendela aja Enggak Suaranya aja kakak Kedengar Justru itu Tapi orang-orang Waktu ditanya Benar hujan besar Wow hujan deras Surabaya hujan besar Gini Langsung Para orang-orang Yang profetik itu Langsung biasa Ini iblis Ini setan Yang mau ganggu Saya tuh bilang Ini bukan setan Ini memang Ini kita Bikin acara Pas musim hujan Itu biasanya Biasanya pas natal Memang akhir-akhir Akhir-akhir tahun Itu kalau misal Bulan apa ya November Apa gitu saya lupa Tapi kan biasa ya Ada yang Ya mungkin yang Pawang hujan Yang Yang Ini setan Ini harus Saya kan kepo Gitu ya Semua pada heboh Dimandalikan Tentang bawang hujan Gitu ya Kali-kali aja WL juga pernah Saya jobnya itu Pawang hujan Menengking hujan Waktu KKR Gitu Tapi ada itu Pendoa yang Tengking-tengkingnya Tuh ada Oke-oke-oke-oke Iya-iya-iya Satu hal yang terakhir Lagu yang Paling Paling Berkesan sekali Selama Anda Melayani Selama Anda Hidup sebagai seorang Francis Dianto Sampai hari ini Itu lagu apa Yang paling nih Anda pasti Tahu Ribuan lagu Anda pasti bisa Menyenyikan Ribuan lagu Dengan hafal Tapi Tentu ada satu Yang paling merema Nah itu apa Bukan karena Ada orangnya disini ya Kenapa Karena lagu yang Dipilih Pak Gideon Itu yang tadi Itu adalah Salah satu juga Lagu yang Paling buat saya Paling merema Ajar ku memahami Semua yang kau ingini Karena Sebenernya saya juga Gak mau di dunia Pelayanan ini Iya-iya Saya juga gak mau Sebenernya Saya Waktu ditanya sama anak saya Sebenernya Jadi cita-citanya apa Saya mau jadi pebisnis Sebenernya Gitu Bisnis handphone tadi ya Terserah Maksudnya Ya kan sempet jalani Bisnis handphone kan Betul Pak sekarang Apple 13 promis Gak apa ya Jangan tanya Sejak 2009 Sudah tidak tahu Mau ganti handphone aja Nanya anak saya Kira-kira Apa ya yang Buat Deddy tuh Yang perlu cuma WA Instagram Cuma Ah Deddy udah gini aja Ya udah Gitu gak ngerti Sekarang udah Udah-udah gak ngerti Ini serius loh Saya ulang Sepanjang hidup anda Dari Awal melayani Sampai hari ini Lagu apa Di antara Ribuan Yang paling jadi remah Dalam kehidupan Anda dan mungkin Anda seringkali ketika Nyanyi lagu itu Mungkin bisa nangis-nangis Sendiri Ya itu Jejakmu Tuhan Serius ini Bener Bukan karena ada orang ya Enggak Ini bukan karena Nyontek Bukan ya Karena memang pujian Kenapa pujian itu kenapa Ya ini pujian yang Kalau kita Bener-bener nyanyiin Makanya saya kan bilang tadi Kalau mau nyanyiin pujian ini kan Sebelum Seperti hari ini Ada pujian ini Ini kan dulu pujian baru tentunya Sekarang udah lama Jadi sudah lama sekarang Saya nyanyiin Ulang Ulang Ini kata-kata yang paling mewakili Tentang kehidupan saya Iya ngeri ya Ini mewakili kehidupan saya Betul-betul Pak Gideon sudah tahu tentang Kesaksian hidup saya Iya Sering gak ngerti Jalan Tuhan itu seperti apa Dibawa kemana Saya sempat mau bunuh diri Bukan mau bunuh diri Sudah melakukan tindakan bunuh diri Tapi ya gak mati Begitu kan Iya Gak ngerti jalannya Tuhan itu Dibawa Saya orang Bandung Kok tiba-tiba ada di Surabaya Padang Belantara dong ini Bandung Surabaya Gak ada keluarga Gak ada siapa Tuhan maumu apa Kok saya dibawa sampai kesini Tapi yang ngeri itu tadi ya Liriknya tanpa seributannya itu Namun tetap percaya itu Tidak mudah Tapi ya itu yang Yang akhirnya kita ngalami bahwa Ternyata setelah dipikir-pikir Iya ya Kita dikawalnya itu Jejak Tuhan itu sempurna Ternyata nyampe ke tempat yang Memang Iya disitu ada kemenangan Yang bisa kita saksikan Yes Kalau gitu nyanyi lagi dong ya Anda nyanyi sebaik Gantian tadi kan sama-sama gitu ya Sampai saya pernah Lagu ini saya rekam di voice note Oh ya terus Saya kirim kepada Sahabat dari kakak saya Dia bilang Bukan karena denger suara saya Dia nangis-nangis terus denger pujian ini Karena memang dia dapetin rema Yang juga mungkin saat itu adalah Sama kisah hidupnya Begitu kan Bagaimana dia gak ngerti Dia harus ngapain Gak tau Tuhan Udah gak tau Tapi ternyata akhirnya Saya nyanyi lagu ini Karena dia juga pasti sudah pernah mendengar lagu ini Dari Di radio Mau apa segala macem Saya pun juga sudah banyak mendengar Tapi dia bilang apa Ya saya dapetin sesuatu Ketika kamu nyanyi tuh Bener ya Udahlah Pokoknya Jalani hidup ini Percayakan hidup ini Sama Tuhan Gue gak perlu repot-repot Ngapa-ngapain Gak perlu pake usahaku Karena Tuhan tau yang terbaik Amin Amin Jadi Saya terakhir Merasakan rema lagu ini Ya tau sendiri ya Waktu kesaksian saya Mama saya di rumah sakit Kadang-kadang saya itu gak memahami Kenapa saya dibawa ke Padang Belantara yang gelap seperti ini Saya gak tau ini ujungnya dimana Pangkalnya itu dimana Saya gak tau ini endingnya harus seperti apa Gitu ya Tapi Ternyata ketika saya ikuti aja Jejak demi jejak gitu ya Langkah Tuhan menuntun Ketika saya memahami Kenapa harus saya Kenapa waktu itu saya bertanya Kenapa Harus saya mengalami seperti ini Kenapa kok gak orang lain Salah saya apa Dosa saya Apa ya Dosa saya itu apa Tapi disitu saya memahami bahwa Iya ya Ketika kita dengan rela hati Menghamba Maksudnya menghamba itu ya Ya sudah ikut aja gitu Apa yang jadi mau-maunya Yang kadang-kadang Maunya itu kan Kita gak bisa paham kan Maunya Tuhan itu kan Maunya manusia Maunya istri kita Maunya suami aja Kita gak tau gitu kan Gak paham gitu Apa lagi Tuhan Tapi ternyata Tuhan itu Membawa kita pada jejak-jejak yang sempurna Untuk mengenapi karyanya Nah itu yang Sungguh merema dalam Kehidupan saya Kita tutup ya Podcast Gideon Yustianto Dengan Bapak Francis Yustianto Dengan ujian yang Katanya Ini juga menjadi Rema Dalam kehidupannya beliau Terima kasih Terima kasih Tanpa seribu Tanpa seribu tanya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan Sungguh sempurna Ajar ku memahami Semua yang kau ingin Agar hidupku Kuaskan hatimu Bagimu Bagimu aku rela Sepenuh hati Menghambar Serahkan diri Kenapi karyamu Ajar ku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku Kuaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati Menghambar Serahkan diri Kenapi karyamu Serahkan diri Kenapi karyamu Serahkan diri Kenapi karyamu Yang Haleluya Thank you banget Friends with Dianto Tetap melahir Tuhan God bless God bless Terima kasih juga Untuk lagunya yang di cover ya Bapak Endeta Dr. Erastu Sabdonoh Lagunya keren ini Beliau yang nulis lagunya ya Oke God bless you Bye Bye Terima kasih Sudah menimak podcast Gideon News Dianto Subscribe di channel Batera Yuda FM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax